Kitab Ayub, Pasal 30 Masa sekarang yang penuh sengsara Tetapi sekarang orang-orang yang lebih muda daripada aku menghina aku, padahal ayah mereka tidak lebih baik keadaannya daripada anjing-anjing penjaga kambing dombako. Tangan mereka memang kuat, tetapi mereka tidak berguna karena tenaganya sudah lenyap. Mereka semua merana karena kekurangan dan kelaparan. Mereka mengorek-ngorek tanah yang tandus di padang-padang gurun yang sunyi dan gersang. Mereka makan akar-akar dan daun-daun pohon liar. Mereka telah dibuang dari tengah-tengah masyarakat. Orang-orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Mereka hidup di jurang-jurang yang mengerikan, di dalam gua-gua, dan di sela-sela gunung batu. Dari dalam semak-semak, suara mereka terdengar seperti suara binatang. Mereka bergerombol mencari perlindungan di bawah semak belukar. Mereka adalah orang-orang bodoh dan keras kepala. Ya, anak-anak orang tak dikenal yang telah dibuang dari tengah-tengah masyarakat. Sekarang aku menjadi bahan sindiran dan ejekan mereka. Mereka menghina aku dan menjauhi aku. Mereka meludahi mukaku. Karena Allah sudah lepas tangan dari kehidupanku dan ia merendahkan aku. Orang-orang muda yang menghina aku itu makin berbuat semaunya terhadap diriku. Dari sebelah kananku datang anak-anak muda menyerang aku. Mereka menjerat kakiku dan menggulingkan aku. Mereka merancangkan kebinasaan bagiku. Mereka memutus jalanku dan berusaha sekuat tenaga mencelakakan aku. Karena mereka tahu bahwa tidak akan ada yang menolong aku. Dari segala jurusan, mereka menghampiri aku. Mereka menyerbu aku pada waktu aku jatuh. Sekarang aku hidup dalam ketakutan. Seluruh harta dan kemuliaanku telah lenyap seperti awan yang tertiup angin kencang. Hatiku hancur. Rasa putus asa serta tertekan menimpa hari-hari hidupku. Malam-malamku penuh kegelisahan dan kesakitan. Seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus mengerogoti tulang-tulangku. Karena kehebatan penyakitku, aku berguling-guling sepanjang malam sehingga jubahku koyak-koyak dan melilit aku. Allah telah melemparkan aku ke dalam lumpur. Aku telah menjadi seperti debu dan abu. Aku berseru kepadamu, ya Allah. Tetapi engkau tidak menjawab aku. Aku berdiri di hadiratmu, tetapi engkau tidak mempedulikan aku. Engkau telah menjadi kejam terhadap aku dan menekan aku dengan tanganmu yang kuat. Engkau melemparkan aku ke tengah-tengah angin puting beliung dan membinasakan aku dalam angin topan. Aku tahu bahwa engkau bermaksud membawa aku kepada maut, ke tempat perhimpunan orang-orang yang pernah hidup. Aku berharap ada yang menolong aku, yang tidak berdaya ini. Seperti hanya orang yang jatuh menggapai-gapai atau berseru-seru minta pertolongan supaya dilepaskan dari malapetaka. Bukankah aku juga menangis dengan orang yang mengalami kesukaran? Bukankah hatiku turut bersedih dengan orang yang miskin? Sebab itu, aku menanti-nantikan datangnya kebaikan, tetapi yang datang ialah kejahatan. Aku menanti-nantikan terang, tetapi yang datang ialah kegelapan. Hatiku gelisah dan tidak tentram. Gelombang kesusahan telah melanda aku bertubi-tubi. Aku menjadi hitam, tetapi bukan karena sengatan matahari. Aku bangkit dan berseru di tengah-tengah jemaat minta pertolongan. Tetapi semua itu tak ada gunanya. Aku dianggap hanya sebagai saudara serigala dan teman burung unta. Kulitku hitam dan mengelupas. Tulang-tulangku menjadi kering karena demam. Nyanyian riang dan penuh sukacita telah berubah menjadi ratapan perkabungan.